Hey guys, welcome to my channel Hari ini aku mau share sama kalian best product for natural no makeup makeup look Karena menurut aku sekarang trendnya Makin kesini tuh makin yang natural Dan juga sekarang aku juga udah like makin berusia Pengennya tuh yang natural aja gitu Tapi gak semua makeup produk itu bisa achieve that natural look Jadi ini aku kumpulin beberapa produk yang bagus banget buat kalian pecinta no makeup makeup Jadi langsung aja kita mulai Oke, pertama menurut aku sebenernya yang paling penting tuh adalah kulit sih Soalnya kalo misalnya kulit kita gak banyak masalah Kita tuh don't really need a lot of makeup to cover our skin Dan aku ketemu satu produk yang bagus banget Especially for dry skin Ini bener-bener ngebantu kulit aku tuh jadi lebih plump Lebih moisturized dan gak kering Soalnya kalo kulit kering tuh masalahnya adalah crack di makeup dan fine lines Tapi sejak pake produk ini Walaupun aku abis travel dari baju My skin tone udah lebih gelap Tapi kulit muka aku tuh gak kering Masih tetep oke, lembab dan gak ada dry patches Ataupun kayak banyak fine lines udah gak ada Jadi I think this product really helps Dan produknya adalah ini Dari Skintific Young Truffle Biome Nah ini tuh adalah moisturizer mereka Tapi tuh unik banget deh Kalian liat dia tuh kayak ada biji atau kapsulnya gitu Jadi dia tuh moisturizer campuran dari cream and gel Kalo yang biru itu lebih ke all skin types Teksturnya gel jadi dia lebih ringan Terus ada juga versi pink Itu sebenernya mirip sama yang biru Tapi ada kandungan niacinamide Jadi dia tuh bisa mencerahkan Kalo yang Truffle Biome ini dia tuh ada kandungan 5x ceramide plus Truffle Jadi dia tuh fungsinya lebih kompleks lagi Jadi bisa menjaga skin barrier Terus juga bisa membantu anti-aging Lebih melembabkan lagi Biar kulit kita tuh lebih plump Dan ini tuh lebih ke skin reborn Jadi bantu kulit kita tuh kayak lebih cepat regenerasi gitu loh Dan so far aku selalu pakai ini tiap malem Soalnya kalo untuk pagi terlalu heavy Untuk cuaca di Indo Jadi aku pakainya selalu malem Dan I really noticed the difference Kulit itu jadi lebih gak kering Lebih lembut Lebih lembab Jadi kalo misalnya kalian kulit kering Atau udah lebih berusia Butuh hidrasi lebih lagi Kalian bisa pakai yang Skintific Truffle Biome ini So ya aku highly recommend ini untuk jaga kulit kita Biar we don't really have to apply that much makeup Honestly untuk skincare Aku sekarang tuh banyak banget pakai Skintific Karena aku ngerasa cocok banget sama produk mereka Bener-bener kayak belum ada yang gak cocok gitu loh di aku Jadi you know Kadang kita cocok-cocokkan dengan brand Dan for me Cocok banget sama Skintific Next untuk achieve that natural no makeup look tanpa makeup yang berat adalah Pakai sunscreen yang ada efek tone up-nya Dan aku tuh sekarang beberapa bulan terakhir Pakainya yang Dalba Waterful Tone Up Sun Cream Kalo yang versi murah itu ada yang Skin Aqua ya kalo gak salah Sama Clarity itu juga bagus banget Tapi pada udah habis So this is the one that I'm currently using Kenapa? Karena habis pakai ini tuh kulit lebih cerah Jadi kayak lebih merata Dan kita tuh udah gak usah pakai makeup terlalu banyak Kulitnya udah sehat gitu loh Even kayak on the days I don't wanna put makeup Aku selalu pakai ini Dan dia juga udah ada SPF-nya Jadi daripada pakai SPF Terus pakai tone up primer lagi Itu bikin too heavy gitu loh Untuk kulit kita Jadi aku prefer tone up sunscreen Nah untuk makeup natural Pastinya kita mau produk coveragenya tuh yang Not too heavy Atau yang too drying Jadi untuk concealer Aku suka banget sama yang Jaquil ini Menurut aku ini mirip banget sama yang Nars Itu kan memang bagus ya Dan banyak orang suka Menurut aku ini kayak dupesnya Yang versi lokal Dan versi lebih murah Aku pakai shade yang Shell Ini tuh bagus banget sih di kulit After kita apply Dia tuh kayak coveragenya medium Dan dia tuh kayak menyatu ke kulit dengan bagus Gak kering Gak nyangkut di fine lines Dan bagus aja gitu Jadi aku bener-bener suka banget sama ini Apalagi kalo suka natural makeup You will love this Menurut aku ini gak banyak orang ngomongin Underrated banget sih And for cushion Of course is my something Yang copy paste breathable cushion Ini bener-bener tipe my skin but better Tapi kalo misalnya aku udah pake tone up sun cream Dan udah pake concealer Ini aku cuman kayak pake dikit banget Untuk ratain warna kulit aja Tapi kalo misalnya aku mau lebih full makeup Baru aku pake yang lebih tebel This one is really good Karena dia tuh awet ya Walaupun agak glowy Tapi dia gak becek throughout the day Dan even kita gak pake powder Pun dia stay very nice gitu loh On the skin So ini dia Kalo natural makeup itu Biasanya lumayan contour sih Menurut aku Karena kita kan gak terlalu banyak di mata ya Jadi other features Bisa lebih ditonjolin lagi Nah untuk contour aku Kalo yang cream Karena aku paling bagus tuh yang Fenty ini sih Aku belum nemu yang lain yang oke Karena ini tuh shadenya bagus banget Ini yang amber Jadi dia tuh kayak lebih abu-abu Nah kalo contour itu jangan pilih coklat yang merah Atau coklat yang oran gitu Pokoknya coklatnya harus gak abu-abuan Biar pas kita contour itu Dia lebih kayak shadow gitu loh Kalo yang oran ntar aneh Serius aneh banget Atau yang agak merah juga aneh Jadi better pilih yang coklat agak abu Dan jarang banget Ada yang warna kayak gitu Menurut aku yang Fenty did a great job Kalo untuk versi powder Nah ini juga bagus banget Aku belum nemu lagi yang lain sebagus ini Yang harganya juga oke Yang brand lokal So far menurut aku masih agak terlalu merah gitu sih Kayak coklatnya agak merah Atau terlalu pigmented Kayak eyeshadow gitu Jadi kalo kita contour Kayak too much Tapi ini gak gitu pigmented Memang harus agak banyak But Bikin shadow yang bagus Dan ya ini dia yang shade Moderne Pilih yang moderne ya Karena yang satu lagi menurut aku agak merah Ini bener-bener bagus banget Even makeup artist Korea Orang Korea kebanyakan pake ini juga Dan you can see Contour mereka tuh very natural Kalo untuk blush on Biasanya orang suka yang cream Nah aku mau rekomen kalian yang murah aja sih Karena yang mahal Menurut aku Kualitasnya mirip sih sama yang murah Jadi kita pilih yang murah aja Menurut aku yang something ini udah bagus banget sih Gak mesti beli yang high end Dia tuh lebih ke creamy velvet Jadi gak glossy sama sekali Ada tiga warna yang aku suka Yang baby love Itu lebih ke warna baby pink Ini yang moizel Dia lebih ke pink lagi Maiden Dia lebih ke warna light coral Tapi agak pink juga Tapi for daily Honestly aku masih sering pake yang powder Dan this is the one that I like Dari Charlotte Tilbury Walaupun keliatannya kayak soft-soft Tapi pas kita pake tuh warnanya ada Kita maunya yang natural gitu ya Yang kayak bener-bener Nature blush gitu Jadi ini dia And for eyeshadow Kalo mau natural I like both of these Dua-duanya brand Korea Yang pertama ini Clio Yang Picnic by the Sunset Clio yang kali ini tuh Pinkmented guys Yang dulu tuh agak kurang Tapi yang sekarang oke Dan warnanya itu kayak nice gitu loh Ada banyak pilihan Sama Aku juga suka yang dasik ini Ini sebenernya Not so pigmented banget Tapi ya cocok gitu loh For daily Kalo mau yang natural Untuk maskara Ini aku ada dua combo Yang pertama adalah Si dokter maskara fixer Dari Etude House Ini tuh fungsinya kayak primer gitu Dia bikin lebih lentik Lebih panjang Dan jepitannya tuh Awet seharian Naik ke atas gitu Terus untuk maskara Aku lagi suka pake yang Clio ini Clio ada banyak banget jenisnya Tapi menurut aku Yang paling enak dipake Itu yang super waterproof Yang long curling Karena dia tuh Wontnya tuh kayak Lebih kecil Sama agak melengkung Jadi pas kita apply Itu lebih gampang gitu loh Terus hasilnya ini Lebih volume Dan lebih tebel Dan panjang juga sih Versi yang lainnya Aku pake kayak kurang panjang Jadi aku sendiri Lebih suka yang ini And for eyebrows Aku suka sama yang Something Eyebrowish itu Karena dia tuh Lebih keras Dan kering Jadi pas kita pake itu Gak terlalu pink Bisa kita kontrol gitu loh Lalu karena aku udah sulam ya Jadi aku gak terlalu gambar lagi But Aku ngerasa sulam aku tuh Agak dark warnanya Memang bulu aku hitam sih Jadi aku suka Terangin alis aku Biar look aku tuh Lebih soft Pakai ini SK Tinted Brow Mascara Yang Ash Brown Ini bagus untuk bikin dia Lebih light gitu Warnanya And also Kalau kalian pengen natural makeup Biasanya eyeliner tuh Bagusan pake yang crayon Dan ini aku Cocoknya sama yang something ini Ini tuh yang crayon Dia itu creamy Tapi juga pigmented Dan long lasting Gak cepet bleber Jadi aku sering pake kayak Untuk tight line Dan aman sih Gak terlalu Luntur gitu Lipstick Aku lebih suka lip tint Nah untuk lip tint Yang bener-bener Kayak warna bibir asli itu Adalah dari Something yang umbrella Aku tuh suka sama shade Yang Nicola Udah habis aku pake Dan ini ada dua Yang aku lumayan suka juga sih Ini yang Crush and Bone Warnanya tuh Habis kita pake tuh Langsung nyerap Dan kayak langsung Warna bibir gitu loh Gak keliatan kayak pake Apa-apa Yang too heavy Sama kalau mau yang Velvet lip tint gitu Aku suka yang Clio ini Yang cozy peach Ini sering banget aku pake Akhir-akhir ini juga Warnanya juga bagus Dan hasilnya Kayak cantik aja gitu Last but not least Untuk setting spray Kalau mau natural Aku pake yang ini Dalba White Travel First Spray Serum Jadi ini bisa jadiin serum Bisa jadiin primer Dan juga setting spray Bikin makeup kita Lebih glowy Dan lebih lembab Hydrated gitu looknya Alright guys Jadi itu adalah Semua produk Yang aku bagus banget Untuk achieve That natural makeup looks Semoga video ini bermanfaat Dan kalau kalian ada ide Konten lain Bisa share juga Di komen di bawah Thank you for watching Bye